selamat menikmati selamat menikmati saya berharap kalau misalnya dia hari ini ada disini dia pasti tersenyum bahagia karena ada teman-temannya, ada daddy-nya sahabat-sahabatnya dan kalian juga teman-teman media yang selama ini sudah membesarkan Vanessa sebenarnya banyak-banyak cerita yang tidak bisa kita ungkap selama perjalanan Vanessa terlalu banyak kenangan yang baik yang indah buat saya juga susah, senang ketawa, sedih, nangis itu kita rasain selalu sampai akhirnya dia pergi dari kita di saat yang benar-benar saya juga gak ngerti ini semua sangat mendadak saya juga gak tahu kenapa saya berharap kemarin itu sebenarnya saya gak berada di Surabaya terus terang terlalu berat buat saya menghadapi melihat apa melihat kondisi dan keadaan mereka yang seperti itu tapi ini udah jalan yang terbaik insya Allah ini jalan yang benar-benar indah buat mereka berdua insya Allah mereka personal khawatir itu aja yang saya harap nah terakhir mungkin saya juga berpesan kepada Dedy juga dari kemarin juga saya tonton Dedy intinya semuanya saya cerita sama Dedy Vanessa itu sayang banget sama Dedy dari zaman dulu Surabaya juga gitu tapi kita harus seperti itu karena memang Vanessa maunya seperti itu tapi saya bilang sama Dedy Dad tau gak kalau Vanessa itu sayang banget sama kamu kenapa? buktinya sama dia bikin asuransi memang bareng-bareng kita semua gitu maksudnya kita yang inilah ini dia cuman Ali Warasnya itu Dedy aku bilang bukan orang lain itulah bukti yang dia sayang banget sama Dedy itu Dedy itu nangis saya tau itu nangis Dedy karena dia baru tau kalau Vanessa sebegitunya sama Dedy itu yang saya bisa ini intinya saya berharap saya berharap baik dari keluarga Dedy dari keluarganya Dedy juga semuanya baik-baik lah intinya kami ini memang kami orang luar ya mungkin bukan siapa-siapa kami tapi tetap punya kepentingan keinginan agar Gala ini nanti jadi asetnya bagi orang tuanya karena doa anak yang sole itu akan terus jualan terus walaupun bapak ibunya udah gak itu yang saya cuman harapkan kalau ada apapun dulu kami siap dong selalu ada buat om Dedy selama itu buat kepentingan Gala itu aja surprise banget ya saya Dedy juga dapet undangannya baru hari ini tadi dari Bang Milano jadi surprise banget gak nyangka ada teman-teman media datang ada yatim piatu ya teman-teman artis juga datang ke sini saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Milano untuk acara yang dibuatkan acara doa bersama untuk putri saya Vanessa jadi sangat surprise banget saya walaupun tadi tangis saya juga pecah ya dibuat oleh Bang Milano dengan acara tadi dengan slide-slidenya Vanessa itu ya mamahnya juga tadi lihat tangis kita banyak hal-hal indah banyak hal-hal yang gak bisa saya lupakan walaupun saya pernah berpisah sama Vanessa tapi Alhamdulillah waktu itu di megang orang yang tepat yang ada Bang Milano pada saat itu dan akhirnya satu tahun ini sudah mulai balik lagi ke saya di saat dia sudah menjadi anak yang baik lagi balik ke keluarga sayang sama keluarga ingat sama dedinya sama mamanya sama adiknya di saat itulah Allah mengambilnya jadi perjalannya sangat tinggal sekali jadi sekali lagi acara ini benar-benar membuat saya dan mamanya terharu sekali terima kasih Bang Milano saya baru tahu dari Bang Milano itu benar-benar saya kaget terharu benar Bang Milano pada saat itu telpon Deddy dan saya menangis pada saat itu sampai gak percaya tapi gak mungkin saya pikir kalau Bang Milano gohong walaupun saya belum melihat asuransinya tadi pagi sudah ditepon dari pihak prudensial langsung ditepon ke saya minta data-datanya untuk diurus semuanya saya untuk pendidikan itu itu aja di hari saat itu sudah mimpi mungkin seperti apa Pak Deddy oh enggak kalau saya gak didatangkan mimpi ya saya terakhir kali tiga minggu yang lalu aja itu ulang tahun yang dibuatkan seperti sama seperti Bang Milano ini saya dipikirkan surprise oleh Panessa tiga minggu yang lalu kayaknya masih masih membekas sekali jadi masih belum percaya kadang kita berdua kadang tidur juga kurang makan juga gak enak masih ingat aja anak itu cerianya luar biasa dan lagi dekat-dekatnya sama saya lagi dekat-dekatnya sama mamanya sama adiknya itu adiknya satu satu tahun terakhir ini Panessa selalu mengirimkan uang untuk jajan itu satu juta setiap bulan yang tadinya belum pernah dan pirasak yang terakhir itu Mayang dikirim satu setengah juta yang biasanya satu juta dikirim satu setengah juta langsung ya dikirim ke rekening adiknya dan Mayang bilang ini tumbin kakak transfer ke ke Mayang satu setengah ya sudah alhamdulillah ya sudah buat uang jajan kamu itu pirasat yang yang apa ya gak ter gak biasa gak biasa ya ya hal yang gak biasa yang dilakukan dan saya baru tahu itu adalah buat keluarga buat saya jadi mungkin podcast ada hal ini kan semua semua tidak ada yang tahu jadi ini sebelum seperti itu mungkin ada sebuah penyesalan yang belum terlampiaskan ada hal yang besar yang mungkin ingin diberikan seorang ayah pada anaknya yang mungkin om belum sempat realisasikan kira-kira saya sama mamanya pribadi saya setahun ini saya lihat dia sudah berubah saya ingin umroh sebenarnya ada rencana ingin umroh tapi saya belum mengucapkan ke Panessa gitu saya melihat keperibadiannya sudah bagus alatnya sudah bagus saya pengen sekali itu yang belum terlaksana sampai akhirnya kecelakaan maut itu terjadi jadi mungkin sedikit tanggapan terkait satu foto yang hilang dicuri tapi pada akhirnya banyak beberapa teman-teman yang menggantikan foto itu foto baru seperti apa waktu kemarin saya ke makam memang fotonya hilang kecewa juga saya tapi ya sudah lah mungkin ada penggemar yang sangat mencintai dia yang ingin membawa fotonya ya sudah saya ikhlaskan saja tapi sudah ada yang diganti ya sudah gak apa-apa nanti kalau memang belum ada juga saya nanti akan saya ganti fotonya tapi ada beberapa jadi yang mengancurin foto saya belum lihat karena rencana besok saya juga mau ke makam ke makam panesan lagi sama mamanya om kan katanya makamnya sedikit rusak itu apa ada rencana untuk perbaikan om pasti nanti diperbaikan dibersihkan ya biasanya makam itu karena masih kan sebaru biasanya setelah tiga bulan baru di bener jadi untuk sementara tanah dulu ya biar tanahnya ada dulu nanti sudah beberapa bulan baru kita buatkan yang bagus terima kasih selamat menikmati